Intro Beberapa waktu yang lalu terdapat pemboikotan di media sosial terhadap Saipul Jamil untuk tampil kembali di televisi. Dan dalam kesempatan setelah Saipul Jamil telah melaporkan psikolog Lita Gading dengan dugaan melakukan pencemaran nama baik, ditemani kuasa hukumnya Farhad Abbas pun menjelaskan bahwa pihak Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI telah menegaskan tidak pernah melarang Saipul Jamil untuk tampil kembali di televisi. Berikut penjelasan Farhad Abbas atas pernyataan dari pihak KPI. Saya meluruskan menyangkut larangan dari KPI bahwa Bang Ipul ini gak boleh tayang dimana-mana, itu tidak benar. Tim kami sudah ketemu dengan KPI dan KPI sudah minta maaf dan bertobat. Dan pembicaraan yang sepihak antara wakil ketua KPI itu hanya sepihak saja. Siapapun yang sudah dihukum menjalani itu tidak boleh dilarang masuk televisi. Kemarin saya ketemu dengan wakil KPI, Bapak Walyo dan Pak Irsad dan Ibu Mima Susanti mengatakan KPI tidak pernah melarang baik siapapun. Dia mau tampil TV atau tidak itu bukan pihak KPI. Jadi KPI tidak pernah melarang Saipul Jamil untuk tampil di TV. Menurut Saipul Jamil, semua manusia pasti pernah melakukan kehilafan. Dan dirinya memang pernah melakukan kehilafan. Namun sudah membayar dan menebus atas kesalahan yang pernah diperbuatnya. Maka ketika sudah bebas, Saipul Jamil pun bersemangat untuk kembali berkarya di dunia hiburan tanah air. Namun bagi Saipul Jamil, ada beberapa pendapat orang yang merugikan hingga membuatnya sulit untuk berkarya kembali di televisi. Rasa sedih pun tentu saja sangat dirasakan oleh Saipul Jamil atas apa yang sekarang sedang dihadapi olehnya saat ini. Saipul Jamil pun tentunya berharap dengan pendapat dari KPI bahwa tidak ada larangan bagi Saipul Jamil untuk tampil berkarya di televisi. Sehingga mampu membuat kembali berkarya di televisi. Saya yakin semua manusia pasti punya kehilaf dan dosa. Cuman bayi aja yang ada dosa sama malaikat. Gitu kan. Makanya saya mau dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Itu udah selesai gitu kan. Artinya begitu saya sudah ada di dalam lembaga pemasyarakat, pemasyarakatan, semua TV ingin melihat kegiatan saya. Artinya apa? Masyarakat sudah mengetahui bahwa Bang Ipul udah dihukum gitu kan. Dia udah menenjaini. Nah itu saya benar-benar bahagia, seneng gitu. Ada pemberitaan seperti itu gitu kan. Nah harapan saya kan begitu saya udah mau bebas nih. Tiba-tiba kan saya dipercaya sama TV untuk saya bisa gabung ke program mereka gitu. Tiba-tiba ada segelintir orang yang mengatasnamakan masyarakat. Ingin apa namanya ya pokoknya berusaha ingin ngejelekin saya lah seperti apa. Dan itu berhasil gitu kan. Ya kan. Dan kenapa saya bilang berhasil? TV terpengaruh gitu. Saya bilang wah saya sedih nih. Ini gimana nih ini. Makanya saya gak bisa tinggal diam gitu kan. Makanya saya tetap berusaha saya berdoa sama Allah. Ya Allah. Tolong ya Allah berikan pertolonganmu. Masa Bang Ipul saya sudah menebus. Dengan saya sudah masuk penjara ini. Kecuali saya kabur. Saya gak di penjara. Kalian boleh kayak begitu gitu kan. Gitu. Maksudnya udah lah. Gak usah lah diungkit-ungkit lagi. Kecuali saya ada kejahatan baru. Saya mengulangi lagi. Silahkan kalian buli. Sebuli-bulinya gitu. Saya berbuat jahat lagi. Gitu. Silahkan gitu. Jangan yang udah sembuh. Korek udah sembuh nih. Korek-korek lagi. Jangan dong. Gitu kan. Sedih banget. Pokoknya. Pokoknya. Ya saya berharap di tahun 2022 ini. Eh 2021 ini kan udah mau selesai. Ya iyalah sudahlah. Kita move on. Gitu kan. Kami juga berdua udah move on gitu. Jangan ada lagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini. Terus ngipas-ngipas lagi. Dan saya berharap penonton Indonesia itu semua cerdas-cerdas lagi lah. Cerdas-cerdas. Saya yakin penonton Indonesia semua cerdas-cerdas. Rasa sedih. Tak hanya dirasakan oleh Saipul Jamil. Yang hingga kini masih tertundanya kontrak kerja di televisi. Namun juga Indah Sari. Yang selalu memberikan support kepada Saipul Jamil. Yang hingga kini terus berjuang. Agar dapat kembali berkarya di televisi. Indah Sari mengaku tak mampu menampung kesedihan atas apa yang dialami oleh Saipul Jamil saat ini. Karena begitu besarnya ujian kehidupan yang dijalankan oleh Saipul Jamil. Indah Sari pun berharap semoga ada jalan keluar bagi Saipul Jamil untuk dapat berkarya kembali di dunia pertelevisian Indonesia. Ya, mereka itu tidak tahu sebenarnya. Saya itu ada selalu sama Bang Haji. Selama di dalam keluarga Bang Haji, keluarga besar Bang Haji, aja komunikasi dengan saya. Saya tahu apa keputusan dari pengadilan ya. Saya tahu kontrak-kontraknya Bang Haji ketika Bang Haji keluar. Dia ada kontrak di mana saja. Semuanya saya tahu gitu. Tapi dengan beredarnya. Saya dengan beredarnya hal-hal yang tidak benar. Yang predator, yang pedofil. Akhirnya sampai ada pemboikotan. Itu kan jadinya menghambat pekerjaan. Dia kan 5 tahun 7 bulan tidak mencari rejeki, tidak mencari nafkah. Baru satu hari mencari nafkah. Betapa bahagianya dia. Dari subuh, dia sudah ketika kita pulang dari Anjar itu, jam 2 malam. Tidur 3 jam. Subuh sudah kerja. Jam 9 kerja. Kerja terus sampai malam. Terus hari keduanya ada pemboikotan. Betapa jahatnya mematikan rejeki orang yang lama tidak kerja. Terus baru hanya kerja. Terus kita harus menahan pil pahit. Hanya karena orang-orang berasumsi di luar sana yang tidak mengerti keberadaannya, kebenarannya. Jadi, pokoknya itu bukan pedofil. Pokoknya itu bukan... Apa namanya? Ya, bukanlah. Jadi... Ada juga orang yang berkata, kasihan korbannya. Korbannya itu yang mana yang kasihan? Toh, korbannya juga sudah bahagia. Bukannya kasihan. Mereka juga sudah berdamai di pengadilan. Jadi, tolonglah untuk kalian di luar sana yang tidak mengerti. Jangan berspekulasi. Jadi, kan dosa besar mematikan rejeki orang. Memang kayak gitu aja sih. Baik, betul. Ya... Kontra kan ada dari beberapa stasiun TV ya. Ya, kalau satu... Satu apa sih namanya? Contaknya... Kalau satu misalkan di stasiun TV AM dengan satu jam atau dua jam itu sekian puluh juta. Satu hari mengaji itu ada lima atau enam program yang sudah masuk ke kita gitu. Yang sudah masuk lima atau enam program. Bayangkan saja kalau satu hari rugi ratusan juta. Hanya karena orang-orang yang gak bertanggung jawab gitu. Kita ini kan udah tiga bulan ya. Mau tiga bulan. Tapi... Saya tuh yakin. Saya tuh percaya banget Allah gak tidur. Rejeki ada dari mana aja. Alhamdulillah selalu ada rejeki. Cuma maksud saya... Kontrak yang sudah masuk dari TV itu kan semua masih ke pending. Hanya karena... Hasutan-hasutan yang gak jelas gitu. Apalagi kan... Ada yang bilang lah... Pedofil... Apalah yang gak jelas kayak gitu. Bang Haji itu kan udah menerima hukuman ya. Lima tahun, tujuh bulan itu lama banget. Gak sebentar. Lima tahun, tujuh bulan itu... Subhanallah lama. Apalagi kita pihak keluarga juga udah dua tahun lebih gak bisa ketemu kan. Karena pandemi kayak gini gitu. Apa sih namanya? Rasa perikemanusiaan sedikit lah buat seorang sebuah camil. Dia sudah menerima hukuman yang sangat berat. Yang sangat luar biasa. Sampai menerima kerugian semuanya. Materi dan lain-lain. Bang Haji itu kehilangan rumah. Kehilangan mobil. Kehilangan semua pekerjaannya. Ketika dia keluar dari penjara. Baru mau bekerja. Ada hal yang seperti ini. Saya tuh rasanya tuh miris banget. Miris sama hati kata. Sampai saya. Ya saya sedih. Saya deket sama Bang Haji. Sampai saya pun ikut-ikutan terboikot. Jadi. Kenapa? Kenapa gitu. Ini kan kita merasa jadi. Kok gak adil banget sih? Kenapa temen-temen juga yang tadinya deket sama Bang Haji akhirnya berjauh. Mereka berjauh sendiri. Aku sampai bilang loh Bang Haji. Bang Haji kenapa seperti ini ya? Kok sepertinya seorang sepon jambut itu jijik sekali gitu. Gak boleh deket dia. Ya deket sama dia di boykot. Selama Bang Haji keluar dari September tiga bulan ini. Saya gak pernah absen umum tiap hari kita ketemu. Alhamdulillah. Rabu'alamin. Saya cuma selalu bilang sama Allah. Bang Haji sudah menerima hukuman yang berat. Menerima hukuman yang sangat luar biasa. Saya cuma memohon kepada semuanya. Cukuplah untuk mantan narapidana itu boleh berkarya. Mantan narapidana itu boleh mencari nafkah. Bukan di mantan narapidana itu harus terus-terusan dikucilkan. Baik.